Kondisi jenazah Vina yang tewas pada 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat dibongkar oleh pemandi jenazah bernama Ois. Kepada Dedy Mulyadi, Ois meyakini Vina tewas karena dibunuh namun bukan menggunakan senjata tajam. Saat memandikan jenazah Vina, Ois tidak menemukan adanya luka tusuk di tubuh almarhumah. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina yang tewas bersama kekasihnya Eki pada 8 tahun silam itu. Ois meyakini Vina dibunuh dengan cara lain selain menggunakan senjata tajam misalnya dengan dipukul. Pasalnya, Ois mendapati luka parah di kaki dan tangan Vina. Ois menegaskan juga tidak menemukan luka bekas sayatan di tubuh Vina. Namun menurut Ois, terdapat luka di bagian belakang serta hidung dan telinga Vina mengeluarkan darah. Ia juga membantah kemungkinan Vina tewas karena kecelakaan. Sebab tidak menemukan luka lecet sedikitpun di tubuh Vina saat dimandikan. Tidak hanya itu, Ois juga mendapatkan kemaluan Vina sobek dan mengeluarkan lendir bercampur darah. Dalam kesempatan itu, Ois juga menyebut polisi berbohong karena mengatakan Vina ditusuk. Padahal menurutnya ketika jenazah dimandikan tidak ditemukan luka tusuk sedikitpun. Ois pun kembali menegaskan Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan sengaja dihilangkan nyawanya. Sementara itu, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat sempat menyebut Vina tewas karena diruda paksa dan ditusuk menggunakan pedang atau samurai. Keterangan itu disampaikan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat saat sidang praperadilan Pegi Setiawan. Satu di antara keterangan yang dibacakan adalah pernyataan dari Sudirman yang menyebut Vina diruda paksa setelah ditusuk menggunakan pedang atau samurai. Tidak hanya pada argumen Polda Jawa Barat, putusan pengadilan para terpidana juga menyebutkan Vina ditusuk menggunakan samurai. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.